Halo mam, halo semuanya buat teman-teman yang ada disana Assalamualaikum nah ini rutinitas pagi aku udah disajikan dengan 2 bak cucian jadi maaf ini sebelumnya video bukan pas hari-hari deket ramadhan ini maksudnya bukan pas ramadhan jadi ini sebelum ramadhan ya ini video lanjutan yang waktu dulu juga aku pernah nyuci manual karena pak su belum sempat ngebenerin mesin cucinya ya nah ini tuh aku mau belanja sayuran seperti biasa sekalian ini aku juga mau beli beras karena beras aku udah habis oke ini aku udah sampai rumah jadi ini aku belanjanya cuma sedikit aja karena memang penghasilannya pak su semalam dapatnya cukup untuk beli ini aja ya nah ini aku juga udah ngumpulin uangnya kemarin jadi ini aku beliin beras nah setiap hari itu aku selalu mengumpulkan uang seharinya 10 ribu untuk beras ini tuh aku beli 5 kilo habisnya sekitar 5 atau 6 harian gitu mau seminggu lah ya jadi duit seminggu aku kumpulin 10 ribu tuh insyaallah cukup nanti kalau udah habis jadi bisa beli lagi kayak gitu nah ini untuk lauknya aku beli dada filet ini aku beli sekitar setengah kilo lebih di harga 30 ribu ya itu tuh biasanya 1 kilo 45 ya ini 30 ribu jadi lumayan banyak juga sih insyaallah ini aku mau masak ayam teriyaki karena anak aku suka banget ayam teriyaki nah ini tuh aku mau potong-potongin dulu atau mau aku potongin dadu kecil-kecil kayak gitu ini jadinya aku belah-belahin dulu ya nah ayam teriyaki ini cocok banget nih untuk menu buka atau menu sawar karena ini tuh udah enak banget biarpun satu menu oke ini udah selesai dipotong dadunya jadi sekarang mau aku cuci jadi nanti setelah dicuci ini aku mau marinasi ini bumbunya simple banget kalian pasti bisa semua deh masaknya ini cuma aku tambahin saus teriyaki gitu atau bumbu teriyaki sama lada nah untuk bumbunya ini kan ada 2 jadi aku ini kan beli ayam filletnya hampir mau 1 kilo gitu jadi untuk bumbu marinasinya ini aku pakai 1 saset sauri teriyaki atau saus teriyaki nah untuk satu laginya itu nanti untuk pas ditumis ya jadi itu lebih enak banget kalau semakin banyak tapi pakai satu juga gak apa-apa jadi dibagi 2 aja nantinya untuk dimarinasi sama ditumis nah ini aku tambahin lada secukupnya lalu nanti kita aduk-aduk terus tunggu sampai sekitaran 2 atau 5 menit lah ya paling lama itu nah ini aku aduk-aduk dulu sebentar terus aku diemin sekitar 5 menitan nah sambil nunggu ayamnya lagi dimarinasi atau didiemin dulu ini aku mau langsung lanjut cuci beras untuk menanak nasi ya karena biasanya sering lupa nih kalau emak-emak kalau udah urusannya masak pasti nasinya belum biasanya begitu ya nah terus sambil nunggu marinasi dan aku lagi masak nasi ini aku mau nyicil cucian 2 bak ini nah biar lebih hemat waktu dan lebih cepat gitu ya oh ya kemarin ada yang ngomong juga kok suaminya tukang servis mesin jujurnya gak diservis gimana sih bukan yang gak diservis tapi belum ada waktu ya pak sunya waktu itu bener-bener lagi sibuk banget alhamdulillah lagi banyak orderan motor-motor pada datang ataupun servisan jadi yang di rumah dientarin dulu kayak gitu tapi alhamdulillah untuk sekarang sih udah ya itu mesin jujurnya udah bener lagi dan jadinya aku gak manual lagi alhamdulillah nah ini tuh aku lagi ngupasin atau nyiapin bumbu ayam teriakinya disini udah aku bilang bumbunya itu beneran simple banget dan gampang banget jadi cuma pake 3 bumbu ini nah disini aku pake jahe seruas gitu atau secukupnya terserah kalian terus 3 siung bawang putih sama 1 buah bawang bombay udah itu aja nah bawang bombaynya itu dipotong terserah kalian mau di dadu atau diiris panjang untuk jahe ini aku ulek alus atau bisa juga digeprek untuk bawang putihnya sengaja aku ulek tapi gak alus gitu ya jadi agak-agak kasar karena lebih harum menurut aku nah yang pertama itu yang aku tumis bawang bombay tapi terserah kalian juga mau bumbunya langsung juga gak apa-apa dibarengin juga gak apa-apa intinya masakan udah namanya ditumis-tumis gitu udah matang pasti enak ya nah ini si bawang bombaynya udah mulai layu baru bumbu-bumbunya aku masukin nah ini tuh udah mulai layu dan udah harum jadi ayamnya ini udah mau aku masukin nah ini tuh udah 5 menit lebih kayaknya ya karena tadi aku selingin sama nyuci gitu ya sekitar setengah jam lah gak apa-apa lah ya beneran aku nyuci 2 bak itu ngegober karena emang gak begitu kotor banget si bajunya cuma keringet-keringet aja jadi cuma disikat-sikat-sikat gitu yang kotornya dibilas terus direndam sama kuangin baru nanti kita bilas lagi kayak gitu nah untuk ayam teriyakinya ini aku sengaja gak aku airin dulu karena untuk dada filet ini kadang mengeluarkan air sendiri ya atau kuas sendiri jadi nanti aku kasihnya cuma sedikit aja itu pun udah pas hampir mau matang gitu jadi kalau untuk sekarang dibiarin aja dulu nah ini aku tambahin lada lagi karena menurut aku lebih wangi lebih enak ladanya tapi disini kan sesuai selera kalian ya tapi Alhamdulillah anak aku pada suka banget terus aku kasih garam penyedap rasa terserah kalian mau di skip penyedap rasanya juga gak apa-apa diganti kaldu ayam atau rojok ataupun gak pakai juga gak apa-apa itu selera kalian nah udah kecampur rata begini dengan semua bumbu-bumbunya ini sekarang aku mau kasih kecap manis biar agak lebih manis gitu dan lebih coklat warnanya nah karena aku pengen lebih gurih lagi ini aku tambahin saus teriyakinya jadi beneran berasa banget gitu kalau ini tuh ayam teriyaki sebenarnya ini bisa juga dipakai daging ya daging sapi gitu jadi kayak makanan ala-ala hokben nah ini tuh tapi disini aku pakai ayam dada filet sama aja sih ini tuh beneran enak banget cuma makan satu menu ini aja terus diaduk-aduk lagi diaduk-aduk lagi pokoknya sampai semuanya bumbu meresap kita diamin sebentar lalu angkat deh nah kita iklanin dulu ya sambil nunggu ayam teriyakinya meresap gitu sampai kuahnya agak-agak kering aku mau ngejemurin pakaian buat kalian temenin aku yuk ngejemurin pakaian biar lebih cepet ya gak berasa gitu deh oke ini masakan yang udah mateng dan sekarang ini waktunya Neji makan cucian pun udah kelar udah beres semua alhamdulillah banget pokoknya semua kerjaan udah selesai satu persatu nah ini Neji suka banget sama ayam teriyaki nah jadi ini siang mau ke sore gitu kita niatnya mau main ke rumah baby Shima yaudah lemah banget aku gak ketemu baby Shima cuma disini Pak Su gak ikut karena beneran sekarang ini Pak Su emang selalu ada di bengkel gitu dia gak bisa kemana-mana nah ini karena Neji pengen ke rumah Shima-Shima terus jadi yaudah ya kita berdua aja nanti ke rumah Shima ini keadaan bengkel di tempat suami aku kerja sambil aku tadi ngasih bekal Pak Su ya ya Allah ya Akbar wah itu dibawain itu seneng banget rasanya kalau ngeliat anak senyum bahagia padahal cuma sederhana banget ketemu sama saudaranya nah ini aku udah sampe Neji langsung seneng banget main sama kakak ya nah itu dia baby Shima lagi pintar banget dia makan kentang ini tuh gak berasa udah sore banget ya dan ini Neji sebenernya udah aku suruh pulang tapi dia gak mau masih betah main dan sekarang malah main sepatu roda jadi yaudah lah ya gak apa-apa deh sekitar setengah jam lagi aku tungguin dan nanti kita pulang karena gak mau aku terlalu sore banget dan nanti tuh gelap gitu aku takut ya kalau bawa Neji kalau misalkan bawa motor sambil malam-malam gitu nah ini Neji lagi seneng banget sebenernya ini keadaan badan aku lagi gak enak badan waktu itu ya jadi tuh pas pada malam harinya ternyata bener aku tuh drop akhirnya aku berobat gitu di deket rumah aku alias di klinik gitu ya nah ini ditemenin sama Neji jadi sebenernya ini setelah aku sakit besoknya tuh Neji sakit gitu ya dan besoknya lagi keponakan dan besoknya lagi suami jadi beneran beruntun dalam satu mingguan itu tuh semuanya sakit alhamdulillah masih dikasih sakit tolong masih sayang oke segitu dulu aja videonya semoga video ini dapat menghibur kalian semua sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum